Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Panel Operasional Channel Yang membahas tentang kepolisian Jadi kali ini saya akan Membahas Tentang membawa parang Atau benda tajam ketika ada Permasalahan atau untuk Berjaga-jaga ketika melakukan Perjalanan Jadi yang perlu kalian ketahui Adalah Bagaimana dengan Membawa barang tajam sedang melakukan Perjalanan Jadi itu sangat salah Karena kalian membawa Barang tajam di dalam Perjalanan, kenapa Itu memang untuk Bagi pribadi anda Anda untuk menjaga Kenyamanan-keamanan anda Berkendara atau Kenyamanan perjalanan anda Akan tetapi Membawa barang tajam itu membuat Kita menjadi berani, menjadi Tak terkelahkan Makanya ketika anda Membawa barang tajam Maka anda sangat Berani dan Permasalahan atau masalah Tidak akan Jauh-jauh dari anda Karena ketika Tersenggul sedikit Maka cepat Terpancing amarah dari Orang-orang yang membawa Barang atau Benda tajam lainnya Kenapa diadakan Undang-undang Darurat Mengenai barang tajam Karena Untuk mengecilkan Atau Meminimalisirkan Semua Tindak pidana Yang terjadi Di seluruh Tumpadara Indonesia Senjata tajam itu Meliputi apa Jadi Senjata tajam itu Berada Tiga macam Yang pertama Senjata penikaman Sebagai untuk Menikam Ada Senjata Pemukul Seperti Balok Pipa Kayu Dan Sebagainya Dan Senjata Penusuk Itu Berupa Tombak Parang Jadi Bermacam-macam Alat Yang sudah Saya sebutkan Itu Salah satu Contoh-contoh Yang gampang Yang cepat Salah satu Contoh-contoh Saja Jadi Anda bisa Menyimpulkan Kayu yang Anda Runcingkan Itu adalah Penusuk Jadi Seperti itu Jadi Ada Tiga kategori Dimana Senjata Penikaman Itu Dapat Anda Pikirkan Sendiri Apa Saja Yang Bisa Digunakan Untuk Menikam Dan Senjata Pemukul Apa Saja Yang Bisa Anda Gunakan Untuk Memukul Sehingga Terjadi Tindak Pidana Tersebut Atau Senjata Penusuk Kemudian Tidak Termasuk Dalam Pasal Atau Undang-Undang Darurat Ketika Seseorang Membawa Barang Tajam Atau Sebagainya Ketika Itu Pada Unsur Peruntukannya Seperti Yang kita Ketua Bersama Tidak Termasuk Dalam Pasal Ini Barang Yang Digunakan Untuk Pertanian Atau Untuk Pekerjaan Pekerjaan Yang Secara Sah Dikerjakan Dalam Keseh Hari-harian Seperti Ketika Anda Bertemu Ketika Anda Melaporkan Seperti Kejadian Kemarin Dia Adalah Seorang Petani Dan Kebiasaan Petani Disini Ketika Mereka Berjalan Mereka Selalu Menggendong Pisau Atau Peda Yang Ada Di Sarung Jadi Ketika Benda Itu Tidak Digunakan Maka Itu Tidak Termasuk Undang Undang Darurat Karena Peruntukannya Untuk Bekerja Kemudian Tukang Bangunan Atau Kuli Bangunan Mereka Membawa Linggis Itu Juga Tidak Termasuk Dalam Undang Undang Darurat Pokoknya Semua Barang-barang Yang Dipergunakan Untuk Pekerjaan Mereka Begitu Juga Alat Dapur Makanya Dimana-mana Kalau Ada Permasalahan Kata Orang-orang Jangan Masuk Rumah Karena Bisa Saja Orang Itu Kedapur Mengambil Tapi Apabila Barang-barang Tersebut Sudah Digunakan Untuk Menganiaya Untuk Melukai Maka Akan Kembali Lagi Ke Pasal-pasal Lain Penikaman Seperti Pembunuhan Seperti Dan Lain Sebagainya Jadi Saya Khususkan Untuk Undang-Undang Darurat Kemudian Membawa Barang tajam Dengan Mengeluarkan Kata-kata Yang Mengandung Unsur Ancaman Jadi Apabila Dia Petani Akan Tetapi Dia Mengatakan Akan Saya Bunuh Kau Itu Sudah Termasuk Undang-Undang Darurat Karena Dari Perkataan Akan Dilaksanakan Makanya Ketika Kalian Membawa Suatu Barang Dan Itu Sudah Termasuk Barang Untuk Pekerjaan Kalian Jangan Pernah Anda Mengeluarkan Kata-kata Ancaman Kepada Orang Lain Karena Anda Akan Terjerat Dengan Pasal Undang-Undang Darurat Undang-Undang Darurat Ini Ancaman Hukumannya Adalah 10 Tahun Penjara Oke Bro Jadi demikian Dari Semoga Konten-konten Yang saya Berikan Bermanfaat Bagi Anda Semua Sehingganya Mengurangi Tindak Pidana Dota Kota Anda Apalagi Di desa Anda Mempunyai Babin Kamtipmas Coba Banyak Koordinasi Dengan Babin Kamtipmas Karena Setiap Babin Kamtipmas Mempunyai Basic Seperti Saya Ops Saya Basicnya Operasi Jadi Operasi Semuanya Operasi Pernah Saya Semua Operasi Saya Pernah Mengikuti Apalagi Operasi Kepolisian Saya Adalah Pelaksananya Jadi Setiap Orang Mempunyai Basic Masing-masing Jadi Apa Kendala Atau Yang Anda Pengen Tanya Tanya Kepada Saya Tolong Tulis Di kolom Bawah Ini Insya Allah Saya Akan Membuat Video-video Selanjutnya Mengenai Pembahasan Dari Pertanyaan Teman-teman Oke Cukup Sekian Dari Saya Semoga Bermanfaat Salam Operasional Selanjutnya Selanjutnya Selanjutnya